KALINA OKTARANI KALINA OKTARANI KALINA OKTARANI KALINA OKTARANI Telah lama berpisah, Kalina Oktarani baru ungkap alasan berikan hak asu anak ke Deddy Corbuzier. Kalina Oktarani rela tinggal terpisah dengan Aska Corbuzier karena hak asu anak jatuh pada mantan suaminya, Deddy Corbuzier. Baru-baru ini, Kalina Oktarani berkesempatan berbincang dengan Denny Sumargo membahas soal anak semata wayangnya. Menurut Kalina, jatuhnya hak asu Aska pada Deddy Corbuzier membuatnya merasa telah gagal menjadi ibu yang baik. Hal itu diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, Minggu, tanggal 28 Maret 2021. Kepada Denny Sumargo, Kalina Oktarani mengungkapkan penyesalannya yang telah melepas Aska, sehingga ia hanya dididik oleh ayahnya. Dalam kesempatan tersebut, istri Vicky Prasetyo ini mencurahkan semua perasaannya. Kalau udah ngomongin Aska pasti sedih, gue merasa gagal jadi ibu yang baik, ucap Kalina. Diakui Kalina, dirinya ingin sekali mendidik dan merawat Aska dengan tangannya sendiri. Kalina Oktarani pun berandai kalau bisa memutar waktu, ia akan mengajak Aska untuk tinggal bersamanya. Kalau gue bisa balikkan waktu pasti gue pengen ngajak anak gue ke dalam kehidupan gue, jelas Kalina Oktarani. Namun, saat itu Kalina merasa bingung bagaimana menghidupi Aska, karena dirinya tak tahu harus mendapatkan uang dari mana. Oleh sebab itu, ia meninggalkan Aska bersama Deddy Corbuzier lantaran tak mau sang anak merasa kekurangan. Tapi saat itu dengan kondisi gue bersosialisasi saja kurang, jauh dari keluarga, kata Kalina. Bahkan saat gue cerai aja keluarga gue gak tahu, gue bener-bener sendiri. Jadi gimana gue ngurus anak yang tidak berdosa sedangkan untuk diri gue aja, gue masih gak jelas. Dan gue gak tahu harus nyari duit dari mana, bebernya. Karena itulah yang menjadi alasan Kalina Oktarani memberikan hak Asu Aska pada Deddy Corbuzier. Jika harus kembali ke masa lalu, Kalina yakin bisa mencari uang untuk menghidupi Aska, tapi kini semua sudah terlambat. Jadi itu yang menjadi pertimbangan gue, kalau pembelaan diri gue, ucap Kalina Oktarani. Gue akui yaudah gue salah, sebenarnya gue pasti bisa kalau misalkan gue flashback lagi harusnya gue bisa tandasnya. Kalina Oktarani menikah dengan Deddy Corbuzier pada 2005. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Askanio Nikola Corbuzier. Namun pernikahan Kalina dan Denny hanya berusia 8 tahun. Keduanya bercerai pada 2013. Pada tanggal 13 Maret tahun 2021, Kalina Oktarani membina rumah tangga dengan Vicky Prasetyo. Terima kasih telah menonton!